Intro Allah yang bantu, kau usah bingung Kita mati gak bawa harta, betul pak Bapak mati bawa harta atau duit banyak? Masa membeludak, pengobatan tradisional ibu Ida Dayak viral di media sosial Ia diklaim mampu menyembuhkan segala penyakit terkait tulang Akibatnya, warga bahkan rela mengantri sejak pagi Demi bisa diobati oleh Ida Dayak di Gorkostrat, Cilodong, Depok Tidak hanya ada yang sudah menunggu berjam-jam Beberapa di antara mereka yang datang juga ada yang rela menginap Hingga akhirnya masa membeludak dan Ida Dayak mengaku tidak sanggup melayani pasien Yang diperkirakan tidak mungkin selesai dalam 4 bahkan 5 hari pengobatan itu Mohon maaf saya mengumumkan Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan Karena kondisinya ramai sekali tidak mungkin melakukan pengobatan satu per satu Kata Panglima Divisi Infanteri Kostrat Majen TNI Bobby Rinald Makmun Senin tanggal 3 April tahun 2023 Pengobatan tradisional Ida Dayak mendadak banjir peminat Karena videonya yang tengah meluruskan tangan yang bengkok viral di media sosial Dari pasien struk, saraf kejepit, hingga korban tabrak lari Ida Dayak banjir peminat pasca videonya meluruskan tangan pasien yang semula tampak bengkok berhasil diluruskan Menurut konsultan bedah tangan maya pada hospital Dr. Oriza Satria Keamanan pengobatan tradisional seperti viral Ida Dayak tergantung dari prosedur yang dilakukan Kalau tindakan pengobatan tradisional ini aman atau tidak Itu jawabannya relatif ya Kata Dr. Oriza Dr. Oriza tidak lantas melarang seseorang untuk mengikuti pengobatan tradisional Tetapi ia berpesan untuk publik agar berhati-hati dan sebisa mungkin melihat teknik yang dipakai Selama pasien merasa aman dan tidak terluka, boleh-boleh saja dilanjutkan Boleh saja dilakukan tindakan dengan teknik tradisional seperti apapun Asalkan memenuhi prinsip tata laksana di bidang medis ortopedi, jelasnya Jadi hal yang harus dilakukan oleh seorang medis atau dokter dalam melakukan tindakan pada pasien adalah Jangan melukai atau membuat pasien merasa tidak nyaman atau bahkan nyeri, jelasnya Pengobatan tradisional memang kerap memiliki perbedaan dengan keilmuan di sisi medis Jadi tidak ada suatu keseragaman seperti halnya dunia medis yang punya suatu dasar anatomi fisiologi dan obat-obatan untuk melakukan terapi pada pasien, jelasnya Sedangkan untuk pengobatan tradisional itu variasinya banyak sekali Jadi dari sisi medis kita jujur saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena keilmuannya itu berbeda, pangkasnya Bagaimana menurut kalian tentang fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak untuk negeri ini? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!